Pemirsa Pemerintah Kabupaten Kendal kembali memberikan penghargaan berupa bonus kepada para atlet dan pelatih berprestasi yang meraih medali di Ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2023. Selain PORPROF, bonus juga diberikan kepada atlet dan pelatih peraih medali di Festival Olahraga Masyarakat Nasional dan Pekan Paralimpik Provinsi 2023. Penyerahan bonus dilakukan secara simbolis oleh Bupati Kendal di KOMK Ninduto di Pendopo Tumanggung Bahu Rekso. Pada penyerahan kali ini, bonus diberikan kepada atlet dan pelatih yang meraih peringkat ketiga atau medali perunggung di PORPROF 2023. Ada pun bonus untuk atlet dan pelatih peraih medali emas dan perak sudah diberikan beberapa bulan sebelumnya. Dalam rinciannya, bonus untuk atlet peraih medali perunggung perorangan PORPROF 2023 dengan total 39 medali, masing-masing menerima 20 juta rupiah per medali. Sementara itu, atlet berenggung yang meraih perunggung pada Ajang yang sama dengan jumlah 16 medali untuk 38 atlet, masing-masing mendapatkan bonus sebesar 10 juta rupiah. Tidak hanya atlet, para pelatih yang berhasil mendapatkan peraih medali juga mendapatkan apresiasi. Modus untuk pelatih perorangan peraih perunggung yang mencakup 39 medali adalah 15 juta rupiah per medali. Sementara itu, pelatih perunggung yang berhasil meraih perunggung yang terdiri dari 11 tim menerima 25 juta rupiah perunggung. Kemudian POPARPROF, suara 1, 2, dan 3, baik atlet maupun pelatih, dan juga KORNAS, festival warga rekreasi masyarakat tahun 2023, waktu juara 3. POPARPROF, suara 2, dan juga KORNI, terkait dengan memanerakan fasilitas terutama untuk yang GOR, GOR ini insya Allah untuk fasadnya, bangunannya tahun ini selesai. Kemudian itu sudah bisa dimanfaatkan, tapi memang kelengkapannya masih akan kita lengkapi lagi di tahun 2025. Terus kemudian selain GOR ini kita juga ada, tahun ini kita juga ada perbaikan untuk pengaspalan sekitar stadion. Jadi karena selama ini kan banyak sekali masyarakat yang berolahraga, baik di pagi maupun sore hari, ya biar lebih enak nanti untuk olahraga masyarakat, sehingga tahun ini juga kita perbaiki untuk jalannya maupun kelihatan di sekitar stadion terutama. Ketua Konikendal Subur, Isnadi, menyebut dengan fasilitas olahraga yang sudah lebih memadai, persiapan menuju POPARPROF Jawa Tengah 2026 harus dilakukan secara lebih mata. Dengan hari ini ya kita memberikan apresiasi untuk atlet yang memperoleh perunggu, tadi kita sama lihat, masing-masing untuk perorangan dan juga suka. Artinya komitmen untuk kami, Konik, Diskorapal, dan Pemperapeda sudah menuntaskan apa yang menjadi wajibat terhadap penggagaan di POPARPROF. Dan ini untuk 2026, harapan saya, selalu POPARPONI, mohon berhasilnya, kendal targetnya bisa dinaikkan dari 12 ke 5 besar, karena kita termasuk bagian dari POPARPROF untuk Semarang, layak di POPARPROF untuk 2026. Diharapkan prestasi ini dapat memotivasi generasi muda dikendal, untuk semakin aktif dan serius dalam bidang olahraga. Dari Kendal Wahyu di Liga TV, Melaburga.